Halo semuanya, selamat datang kembali di Onore Indonesia meningkatnya jumlah penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung seiring dengan ditambahnya jumlah perjalanan kereta cepat menjadi 40 perjalanan setiap harinya maka akan menjadi pasar yang baru bagi para pedagang, para pengusaha UMKM yang ada di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim baik yang ada di lantai 2 ataupun yang juga ada di lantai dasar sebelumnya para pedagang UMKM yang ada di stasiun Halim berada di lantai 2, tepatnya di area keberangkatan namun saat ini sudah semakin panjang sampai ke area koridor menjelang ke arah stasiun LRT Jabodabek Halim di lantai 2 kemudian juga ada di area kedatangan tepatnya di sisi timur nanti kita akan lihat dari koper-koper penumpang yang kita lihat disini mereka juga adalah para penumpang pesawat terbang karena disitu terdapat label-label untuk bagasi yang dipergunakan penumpang pesawat dan memang kota Bandung sendiri pesawat tidak lagi turun di Bandara Husin Sastra Negara tapi sudah menggunakan Bandara Kertajati untuk para penumpang yang tadinya akan ke Bandung oleh itu sebagian dari penumpang memilih untuk naik turun pesawat di Soekarno-Hatta kemudian menggunakan angkutan Damri ke arah stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim dan menaiki kereta cepat menuju ke Bandung dibandingkan dari Kertajati mungkin akan lebih cepat ke arah kota Bandung sendiri hari ini adalah tanggal 14 Desember dan disini kita melihat di lantai dasar ada para pengunjung dari stasiun kereta cepat calon penumpang yang akan membeli tiket menggunakan ticketing machine kemudian di area bawah untuk area komersialnya masih dipergunakan stand-stand Indomaret, Yoshinoya kemudian ada ice cream Ellis roti O, serta Starbucks dan ada yang menjual pakaian juga disana area ini juga dilengkapi dengan tempat duduk seperti tadi kebanyakan penumpang membawa koper nampaknya memang mereka mobilitas dari Jakarta ke Bandung untuk waktu yang agak lebih lama biasanya seperti itu satu lagi fasilitas baru yang dilengkapi di area kedatangan sisi timur stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim di lantai 2 adalah ATM BNI tadinya hanya ada ATM BRI disini yang dipakai oleh para penumpang untuk mengambil uang atau penarikan tunai atau BNI saat ini juga bisa dipergunakan untuk penyetoran baik, area kuliner lainnya yang memang sudah ada sebelumnya dan semakin ramai adalah area kuliner di sepanjang lorong di antara stasiun kereta cepat dan stasiun LRT Jabodebek area ini adalah area integrasi bagi para penumpang LRT ataupun penumpang kereta cepat untuk berpindah moda transportasi nah, sepanjang lorong juga dilengkapi dengan kursi dan meja yang sudah makin banyak sehingga memudahkan para pembeli untuk makan dan minum meskipun kalau kita lihat keberadaan dari kursi dan meja persis di atas dari guide block ataupun ubin-ubin yang dipergunakan untuk para defable tunanetra sebagai penunjuk jalan area kuliner di sini dikelola oleh sarinah namanya bakul atau bazar kuliner sedangkan area baru tambahan itu pasar kuliner namanya pengunjung ataupun pembeli di area lorong ini sebenarnya bukan hanya penumpang LRT Jabodebek saja namun juga penumpang-penumpang kereta cepat yang memang mencari kuliner-kuliner ataupun makanan dan minuman di area selain lantai dasar tadi karena di sini pilihannya adalah masakan-masakan nusantara dan juga masakan-masakan modern lainnya nah favorit saya adalah mie aceh yang ada di sini area ini ramainya adalah pada sore hari sampai ke malam hari itu ramai sekali dikarenakan memang para penumpang LRT Jabodebek yang ingin ke Bandung biasanya akan turun di stasiun LRT Jabodebek kemudian melewati lorong ini dan juga sebaliknya dari kereta cepat ya nuansa ondel-ondel juga ditaruh di sini bersama ondel-ondelnya melambangkan ciri khas dari Jakarta kota ya maksudnya kota Jakarta ataupun Batavia ataupun Seni Betawi nah seharusnya para pedagang Kaki 5 juga dibuatkan lokasi-lokasi seperti ini di berbagai tempat ya apakah di sekitar stasiun atau di sekitar transit plaza seperti yang ada di duku atas seperti yang ada di mungkin di beberapa area di pinggir jalan yang trotoarnya sudah diselesaikan sehingga lebih rapi lebih tertata mudah dikontrol mudah dimonitor apalagi bisa lebih cepat dibersihkan karena petugas tentunya sudah mengetahui tempat-tempatnya dan trotoar fasilitas umum tidak mudah kotor baik kita akan turun ke bawah untuk melihat aktivitas drop zone ataupun area tempat menurunkan penumpang di stasiun kereta cepat di Karta Bandung Halim disini para penumpang diantarkan oleh berbagai moda transportasi apakah itu kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum nah kendaraan umum disini bisa kita lihat yaitu taksi taksinya yang paling banyak yang kita lihat disini adalah bluebird karena untuk pickup zone juga bekerjasama dengan bluebird bluebirdnya ada yang bluebird biru silverbird serta goldenbird selain itu ada angkutan umum lainnya seperti taksi online tentu kendaraan pribadi sudah pasti ada yang roda 4 dan juga ada yang roda 2 nah roda 2 ini sangat banyak sekali yang kalau kita perhatikan dari waktu paling banyak mengantarkan penumpang dan menjadi bagian pendukung untuk lancarnya mobilitas penumpang dari kota Jakarta ataupun kota Bekasi ataupun sekitar area disini menuju ke stasiun pilihan masyarakat para pengguna kereta menggunakan angkutan transportasi roda 2 dikarenakan lebih cepat dalam hal slap slip ataupun tentunya dengan keamanan ataupun menerobos kemacetan penumpang yang ingin membeli tiket sebenarnya lebih mudah menggunakan aplikasi ataupun juga menggunakan ticketing machine aplikasi itu sangat praktis tinggal beli bayar dan menunjukkan QR code pada saat masuk dan melakukan tapping bagi sebagian penumpang mungkin mereka tidak familiar dengan membeli tiket model digital ataupun dengan aplikasi jadi tadi masih kita lihat ada yang antri membeli tiket seperti biasa atau juga untuk hal-hal lainnya nah di sisi pick up zone harusnya untuk ojek online taksi online dan lainnya juga pick up atau mengambil penumpang disini terdapat taksi bluebird dengan pick up point yang cukup mudah dibaca ada juga ini apa karpetnya untuk para penumpang menunggu antrian disini sangat rapi dan tertib mudah-mudahan untuk gojek kemudian grab ataupun maksim juga punya pick up point dengan petunjuk sehingga masyarakat lebih mudah menunggu antri disitu menumpangi kendaraan-kendaraan online tersebut menuju ke lokasi yang diinginkan kendaraan pribadi juga ada yang pick up disini walaupun terkadang kita masih lihat kendaraan-kendaraan pribadi mengambil penumpang atau menaikkan penumpang di sisi selatan nah di depan sana juga ada pick up point untuk damri cuma damrinya belum datang dan damri sendiri itu menyediakan dua kendaraan untuk para penumpang yang akan menuju ke bandara Soekarno-Hatta setiap dua jam sekali jadi salah satu dampak ekonomi yang kita lihat dari adanya kereta cepat Jakarta-Bandung adalah usaha UMKM yang ada di stasiun-stasiun nah untuk stasiun pada larang kita kemarin belum lihat ada para pedagang di sana mungkin di stasiun Tegal luar sudah ya bisa di cek di youtube dari sahabat-sahabat online Indonesia ataupun sahabat-sahabat youtuber kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Bandung Raya selain itu ekonomi juga menggerakkan para tadi abang-abang driver dari ojek online kemudian juga taksi angkutan umum lainnya ini adalah kondisi lorong kurang lebih dua minggu sebelumnya dan masih belum ada kursi yang disiapkan disini bersama meja dan kita lihat dengan adanya improvement yang dilakukan oleh KCIC bersama dengan Sarina dalam hal ini untuk memberikan layanan maka sudah mulai ditempatkan kursi kemudian meja dan tentunya sangat mudah melakukan order membeli makanan serta membersihkan area yang ada membuang makanan dan lainnya baik kita akan membeli makanan di siang hari ini untuk kita santap langsung di kursi dan meja yang sudah disiapkan membeli goreng satu telur kok lagi rame nih pak pesanan ini biasanya yang rame pagi apa sore apa malem sore sore kemalem ya rame oke saya duduk depan aja pak goreng pak goreng pak baik makanannya sudah datang ya area ini seperti tadi dikelola oleh sarinah bazar kuliner ataupun bakul untuk area di depan kedatangan masih sama para pedagangnya kemudian kita lihat juga banyak pilihan dan bangku-bangku serta meja yang disiapkan bagi para pembeli ya salah satu yang kita bisa beli juga nasi kapau juragannya ada di sana terus ini ada dapur sunda berbagai pilihan lokasinya sangat berdekatan dengan area keberangkatan sehingga pada saat para penumpang yang membeli makanan kemudian memantau dari waktu ataupun jadwal keberangkatan dapat langsung melihat ke area keberangkatan nah disini harusnya ada rotio nantinya sebelum masuk ke area keberangkatan ini adalah pedagang-pedagang makanan yang baru UMKM dan juga mereka langsung diserbu oleh para pembeli ini jadi lokasinya pada saat turun dari kendaraan ataupun drop zone bisa menuju ke arah timur ada anak tangga naik ke atas ke kanan menuju ke arah lorong ke kiri ke arah lokasi UMKM ataupun makanan minuman usaha makanan minuman yang baru ataupun juga bisa lurus ke area kedatangan disini ada banyak pilihan lagi dengan berbagai variasi makanan nusantara berbeda dengan tadi namanya bazar kuliner disini pasar nusantara tapi sama-sama dikelola oleh sarina jangan lupa mie kocok bandung ya nah ini yang baru yang kita lihat adalah buah-buahan es jeruk bisa dibeli buahnya aja langsung atau mau dibuatkan seperti jus kita sudah sampai di ujung sisi utara dari lantai dua bagian timur lebih tepatnya di bagian bawah kita akan lihat disini adalah tempat antrian taksi taksi bluebird kemudian juga kendaraan kendaraan yang akan menjemput penumpang di area pick up zone pagar berduri juga sudah dibuat disana biasanya ada lagi yang pagar beton tapi nampaknya itu adalah standar untuk melindungi area stasiun dari lingkungan yang ada ada nasi jamblang ini satu lagi favorit Tertarik Aceh nah di antara area ini dengan lorong ke arah stasiun LRT Jabodebek terdapat informasi yang dipajang dipapan disana untuk para penumpang bisa melihat-lihat bagaimana perkembangan dari perkereta apian Indonesia sejak dari jaman India Belanda dan Belanda sendiri telah membuat terobosan pada waktu itu langsung di awal mereka membuat tram membuat juga jalur kereta dari Jakarta sampai ke Bogor bahkan di lokasi-lokasi lainnya di seluruh Indonesia dan itu sudah menggunakan rel kemudian teknologinya dari uap dan berubah ke diesel diesel berubah ke listrik listrik sendiri juga sudah cukup lama dipergunakan dalam perkereta apian di Indonesia bahkan dari jaman Belanda kalau tidak salah dari itu maka dibutuhkan modernisasi moda transportasi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah membuat MRT membuat LRT LRT Jakarta LRT Jabodebek kemudian kereta cepat ini sebagai bentuk dari langkah-langkah pembangunan dan terobosan dalam angkutan masal berupa kereta dengan teknologi yang lebih baru kemudian kenyamanan kecepatan tentunya yang dituju adalah manfaat bagi masyarakat saat ini masih untuk Jakarta dan Bandung walaupun kita juga mendengar banyak permintaan dari sahabat-sahabat untuk bisa sampai ke arah Surabaya semoga saja dapat berlanjut dan tentunya bermanfaat bagi Indonesia bukan cuma sekarang karena kereta dari jaman REL dari jaman Belanda masih dipakai hingga saat ini Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik Terima kasih